Menggandeng Dinas Kesehatan dan Puskesma setempat, pihak kampus Universitas Bengkulu menggencarkan vaksinasi masal COVID-19 yang dihususkan bagi mahasiswa, dosen, dan pegawai. Hal ini dilakukan menyusul rencana pembukaan kembali perkuliahan tetap muka secara terbatas memasuki semester awal tahun depan. Pihak Universitas Bengkulu menyebut capaian vaksinasi di lingkungan kampus hingga saat ini belum mencapai sesuai target yang diharapkan. Namun demikian, vaksinasi masal tetap digencarkan dengan menyediakan 250 dosis vaksin setiap hari agar target vaksinasi segera tercapai. Antusiasme mahasiswa itu sebenarnya cukup tinggi ya. Sebelumnya kita juga sudah kerjasama dengan Polda di bulan September lalu itu ada seribu vaksin yang diuntikkan kepada mahasiswa dan juga masyarakat umum. Sedangkan untuk tendik tenaga pendidikan dan dosen itu pada bulan Mei dan Juni lalu kita sudah melakukan vaksinasi. Jadi untuk tenaga pendidikan itu sudah hampir 100 persen yang divaksinasi, sedangkan dosen itu baru sekitar 60-70 persen yang baru divaksin. Sementara itu, salah seorang mahasiswa mengaku sangat terbantu dengan vaksinasi masal yang diselenggarakan pihak kampus, terutama mahasiswa yang berasal dari luar daerah Bengkulu. Waktu kemarin, waktu baru ke Bengkulu, nah ada informasi tentang vaksinasi, nah jadi saya mengikutilah itu vaksinasi tersebut. Oh baru pulang kemarin? Iya baru dua hari disitu. Dua hari kemarin? Sangat-sangat membantu untuk penyempitan penyebaran virus corona. Vaksinasi COVID-19 menjadi syarat utama perkulian tatap muka. Selain mencegah penyebaran virus, vaksinasi juga bertujuan membentuk kekebalan kelompok menghadapi pandemi.